Merupakan dosen di Beliau menyelesaikan program, kemudian dilanjutkan di program masternya di School of Oriental and African Studies, University of London, Program Law, Development and Globalization, kemudian mendapatkan gelar doktornya di Tilburg University Belanda. Untuk kesempatan hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang budaya hukum dan penyelesaian sengketa. Sistemnya mungkin seperti yang pertemuan sebelumnya, jadi beliau akan menyampaikan presentasi, tapi jika kemudian teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung dengan beliau, bisa langsung mengajukan ya Bu, tanpa harus menunggu presentasi dari Ibu Dian Rositawati selesai. Saya mohon juga teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya, supaya diskusinya bisa lebih interaktif. Mungkin seperti itu, saya langsung tanpa berpanjang lagi persilahkan kepada Ibu Dian Rositawati untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Mbak Zora. Mungkin memang lebih menyenangkan kalau bisa lihat wajah-wajah. Kalau ada lagi yang mau menyalakan video, saya akan sangat mengapresi. Iya, silakan teman-teman di on-camp, jangan malu-malu. Saya itu kayaknya koneksinya sekarang ini lagi lancar atau enggak ya, Ibu Zora ya? Barusan agak putus-putus ya. Saya coba ganti koneksi sebentar ya, kemudian lihat mana yang lebih lancar. Oke. Baik, kita mungkin bisa mulai teman-teman. Mudah-mudahan ini enggak ada yang sambil bobo gitu ya. Agak susah juga emang kalau mengajar online ini ya. Karena kita juga enggak bisa lihat, tapi mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan materinya, nanti teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya akan share screen aja langsung, nanti teman-teman kalau misalnya ragu-ragu untuk menanyakan secara langsung, bisa langsung ketik aja gitu ya, pertanyaan apa aja. Kalau misalnya teman-teman merasa ragu-ragu, ini istilah ini maksudnya apa ya? Itu juga bisa, jadi pertanyaan tidak harus sesuatu yang susah-susah, namanya juga nanya ya. Nah, jadi tanya apa aja. Oke. Kita pasti sering banget ya denger kata budaya hukum ya. Kayak dalam bahasa sehari-hari kita. Misalnya kemarin abis ada OTT di Mahkamah Agung, oh ini ada budaya hukum yang korup nih. Atau teman-teman, oh yang paling kalau enggak usah budaya hukum ya, atau Korean culture, budaya K-pop misalnya gitu ya, yang kemudian bukan hanya kita nonton BTS atau Super Junior yang lagi main di, apa namanya, BS di sana, tapi juga misalnya menggunakan baju-baju atau dandanan, atau makan makanan Korea. Saya sekarang juga gara-gara nonton K-drama, jadi senang jajan-jajan Korea dulu juga udah senang sih, tapi banyak juga terinspirasi oleh Korean drama gitu ya. Jadi kayaknya enak nih makan ini nih gitu. Jadi budaya hukum itu begitu ya, dia mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita, kita dipengaruhi oleh satu hal yang kemudian mempengaruhi juga bagaimana kita berperilaku. Tadi contohnya K-pop ya, K-pop atau K-drama gitu ya, itu yang paling gampang ya. Dulu mana ada gitu ya. Mungkin kalau dulu senangnya kalau zaman saya drama Jepang, tapi itu juga enggak sampai mendunia seperti sekarang. Sedangkan kalau Korean drama atau Korean pop itu mendunia ya, sampai ke UN aja sekarang, demi mempengaruhi bagaimana masyarakat muda, generasi muda global berpikir, mereka undang tuh BTS ke United Nations. United Nations itu kan padahal lembaga yang juga membuat ketentuan-ketentuan hukum internasional atau konvensi internasional yang diharapkan dipatuhi oleh bangsa-bangsa gitu ya. Yang coba dipengaruhi adalah anak mudanya melalui BTS. Itu sebenarnya beberapa ilustrasi untuk memperlihatkan pentingnya budaya hukum itu terhadap pembentukan hukum atau sebaliknya. Jadi ini kita tadi munculnya dari budaya kita sehari-hari yang diperlihatkan dalam cara kita berperilaku, tapi kemudian bisa dia mempengaruhi hukum atau dipengaruhi oleh hukum juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin teman-teman atau Bapak-Ibu dosen kalau ada di sini pasti sering banget mendengar, kalau yang masih semester tiga mungkin nggak terlalu seri ya, tapi nanti by the time kalian semakin bertahun-tahun di dunia hukum akan pernah atau sering mendengar seorang bapak yang bernama Lawrence M. Friedman. Jadi kalau Indonesian scholars itu dikit-dikit merefernya pasti Friedman. Terdiri dari legal culture, legal structure, and legal substance. Jadi menurut Friedman katanya hukum itu ada terdiri tiga bagian. Bagian substansinya, bagian kelembagaan atau institusionalnya, atau strukturnya, dan budaya hukum. Ada tiga. Tapi berapa banyak yang benar-benar pernah membaca tulisan atau artikelnya Friedman? Nah, kebanyakan itu sangat jarang ya. Nah, kita di sini coba belajar bareng-bareng. Paling nggak kita baca dulu ya di sini bersama-sama bagaimana Friedman mendefinisikan tentang legal culture. Nah, nanti di bagian akhir teman-teman bisa download sendiri atau baca sendiri Friedman kita membiasakan untuk melihat dan membaca satu sumber atau referensi dari kata-kata aslinya ya, atau bacaan aslinya. Jadi kita mulai dari situ ya. Kita mulai dari membongkar apa sih pemikiran Pak Friedman. Nah, judulnya konsep budaya hukum. Membaca Lawrence Friedman. Yang pertama, ini saya coba sarikan ya. By legal culture, we mean the ideas, ide, values, nilai, attitude, perilaku ya. And opinion atau pendapat. People in some society hold. Jadi, ide, value, ide, nilai-nilai, perilaku, atau opini dari masyarakat yang di dalam suatu kelompok masyarakat, orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat with regard to law and legal system. Tentang hukum dan sistem hukum. Jadi, dia bisa ide, bisa nilai, bisa perilaku, bisa opini. Jadi, termanifestasikannya ya budaya hukum itu. Jadi, kalau tadi kita contohnya kayak K-pop, idenya seperti apa, value-nya apa, perilakunya juga kelihatan, pendapatnya juga ketika ditanyain tentang satu hal, itu terlihat. Itulah budaya hukum menurut Friedman. Nah, kemudian dia melanjutkan. Every person, nah ini perlu diingat ya. Every person, setiap orang, has a legal culture. Nah, ini yang menurut saya istimewa dari pendapatnya Friedman. Karena Friedman tidak cuma bilang budaya hukum itu sekelompok orang, tapi dia berangkat pertamanya dari every person, dari setiap orang. Has a legal culture. Just as every person has a general culture and social culture, every person has individual unique traits as distinctive as his or her fingerprints. Marek ya. Jadi, menurut Friedman, ketika kita bicara legal culture, itu kita mulai dari setiap orang ya, dari individu. Kalau individu itu kan pasti punya budayanya masing-masing ya. Teman-teman, di sini ada sekian banyak orang. Kita sudah berkumpul ada berapa hari tadi? Dua puluhan orang ya. Masing-masing punya latar belakang tradisinya masing-masing, dikeluarganya diajarkan dengan cara masing-masing. Beragama, meskipun sama-sama Islam, mungkin ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak, sholat subuhnya. Ada yang memandang saat berjilbab itu adalah wajib, ada yang enggak, misalnya sama-sama Islam. Itu semuanya adalah value atau ide-ide yang kita... Dan kita resorasi ya. Sebelumnya fingerprint, cap jempol itu kan beda-beda ya, setiap orang. Jadi, setiap orang itu unik. But it is, at the same time, part of collective group, a social entity, and share the idea and habits of... Jadi, meskipun sendiri satu bagian yang itu menjadi sesuatu yang sifatnya kolektif atau bersama-sama. Jadi, dia berangkatnya menjelaskan tentang legal culture itu dari individu. Kalau individunya beda-beda, pasti legal culture-nya beda-beda doang gitu ya. Tapi di dalam sebuah kelompok, punya kesamaan-kesamaan yang membuat budaya hukum itu menjadi milik kelompok itu. Jadi, kita juga bisa mengelompokkan legal culture. Makanya kemudian dia bilang nanti legal culture itu juga punya pattern. Bisa dilihat patternnya. Jadi, dia bilang memang sulit untuk di-measure, bukan tidak mungkin. Sulit untuk diukur, yang mana sih legal culture-nya. Tapi, kita somehow bisa mengidentifikasi ya. Tidak misterius kalau kata Friedman. It's not a misterius thing. Legal culture itu bisa dilihat. Tadi, kayak kita bilang K-pop. K-pop itu culture, budaya, social culture. Kita bisa lihat ya. Mungkin kita tidak bisa menentukan batasan-batasannya, tapi kita bisa lihat, kita bisa secara indera, kita bisa mengidentifikasi itu adalah legal culture. Nah, yang kedua dia bilang legal culture is the source of law. Menarik ini ya. Jadi, dia mengatakannya terbalik ya. Dia bilang kebudaya hukum itu justru adalah sumber dari pembentuk hukum. Jadi, hukum itu dibentuk oleh budaya hukum. Bukan sebaliknya ya, kalau menurut Friedman. Walaupun nanti dia juga akan bicara, itu saling mempengaruhi. Jadi, dia bilang norms create legal norms. Jadi, kita berperilaku punya kesamaan norma-norma atau nilai-nilai itu membentuk norma hukum. Ini sebenarnya kalau kita bicara pembentukan hukum dalam sosiologi atau dalam antropologi seperti itu ya. Hukum itu dibentuk dari kesepakatan kita tentang norma-norma. Nah, norma-norma itu dibentuk oleh budaya dan budaya hukum menurut Friedman ya. And it is what determines the impact of legal norm on society. Dan itulah yang kemudian menentukan satu dampak dari norma-norma hukum dalam satu masyarakat. Jadi, saling ya. Di satu sisi, legal culture itu bisa, bukan bisa ya, sangat berkontribusi terhadap pembentukan satu norma hukum. Tapi juga pada saat yang sama, dia juga akan menentukan bagaimana sih norma hukum itu nanti berpengaruh ya terhadap society itu. Jadi, kalau teman-teman melihat ada satu ketentuan hukum, kita kemarin ngomongin pluralisme hukum ya, ada yang efektif di masyarakat tertentu dan ada yang tidak, itu kalau kita pakai kacamata budaya hukum itu normal. Karena budaya hukum mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap hukum. After all, the subject of law, jadi menurut Friedman, after all, bagaimanapun juga, subjek dari hukum itu, yaitu adalah orang-orang, itu bukan robot. Manusia itu bukan robot ya. Or inert lumps of clay, jadi bisa dibentuk gitu ya, kayak bikin keramik gitu. Jadi, manusia itu bukan robot. Kalau misalnya ada satu legal norm atau satu ketentuan hukum diterapkan dalam suatu masyarakat, masyarakat akan berperilaku seperti individu-individu tadi ya. Karena manusia itu bukan robot. Jadi, enggak mesin. Kalau satu ketentuan hukum diterapkan, klung gitu ya, pasti jadi. Itu enggak seperti itu. Karena manusia itu bukan robot. Kembali lagi. Jadi, karena Friedman melihat hukum itu berangkat dari individu, maka hukum itu juga bisa dipengaruhi oleh individu. Nah, kalau individu itu tadi punya perilaku yang mirip-mirip atau pattern secara bersama-sama, maka itu bisa menentukan bagaimana hukum akan efektif atau tidak efektif. Kira-kira gitu. Jadi, in short, pendeknya, legal culture is kind of intervening variable. Jadi, legal culture itu adalah variable penentu bekerjanya satu hukum. Jadi, kalau kita baca Friedman secara lebih seliti, ini menarik banget ya. Dia berangkat dari individu, individu punya pattern yang sama. Legal culture itu mempengaruhi hukum, tapi juga dipengaruhi oleh pribadi-pribadi tadi ya, yang menjadi anggota masyarakat. Jadi, kira-kira betul. Jadi, dia berangkatnya dari bodies of ideas, value, attitude. Jadi, legal culture itu kalau teman-teman mau lihat, bisa dilihat dari ketika ditanya misalnya apa sih pendapatnya tentang satu hukum, itu ideas atau value. Tapi, kita juga bisa mengobservasi legal culture itu dari attitude, dari perilaku. Misalnya, perilaku pengendara di jalan raya. Itu memperlihatkan sekali tuh refleksi budaya hukum ya, taat atau tidak, pakai helm atau tidak, ngelawan arah atau tidak. Itu attitude ya, terhadap hukum kan. Karena di jalan raya itu kan ada hukumnya, jalan tuh harus sebelah kiri, lampu merah harus berhenti, pakai helm, dan seterusnya. Nah, perilaku orang terhadap ketentuan hukum di jalan raya, itu attitude yang bisa dilihat. Tapi kan kalau yang ideas atau values, lebih sulit untuk dilihat. Harus ditanyain, kenapa patuh atau kenapa tidak patuh. Nah, itu bisa melalui proses-proses wawancara. Suaranya kadang-kadang putus-putus ya, kata Bu Zora ya. Iya, Bu. Masih putus-putus. Tunggu ya, aku sayang bakal putus-putus. Karena aku lagi nggak di rumah, jadi nggak ada internet yang stable. Aku coba. Other networks. Sebentar ya, teman-teman. Putus-putus ya, parah banget ya. Nggak sih. Putus-putus sebentar, nanti normal lagi. Tapi ya sayang aja gitu kan materinya bagus. Kalau terputus. Saya kira tadi koneksi saya, tapi di fakultas juga sepertinya putus-putus gitu suaranya. Oke. Ini saya ganti ke internet. Sampai jumpa. Masih mute, Bu Tita? Ya, saya mencoba connect ke network lain malah hilang. Iya. Oke. Baik, kita coba ya. Nanti kalau ada yang perlu diulang, diulang aja gitu ya, Mbak Suraya. Oke, siap. Ini udah stabil sih. Mudah-mudahan. Jadi, kira-kira menurut Friedman seperti itu ya. Legal culture itu ide, value, attitude, opini. Jadi, bisa dilihat, bisa dari perilaku, dari ide-ide, dari nilai. Dan dia adalah merupakan sumber dari bagaimana hukum dibentuk gitu ya. Karena itu ditentukan oleh perilaku manusia. Dan manusia juga menentukan bagaimana hukum itu bekerja. Apakah bisa efektif atau tidak. Kira-kira itu menurut Friedman ya. Nanti teman-teman bisa download materinya. Ada linknya yang aku sudah taruh di sini. Nanti bisa di-download juga sendiri dan di-baca. Nah, ini ada gambar tentang penjara ya. Di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda itu penjara sebenarnya masih ada, tapi jumlah penghuni penjara sangat sedikit. Ada tulisannya ini di berita, Dutch prisoner hold key to their own cell. Jadi, bawa kunci sendiri. Kuncinya di bawah sendiri ya, kalau di Belanda. Di beberapa penjara ya. Jadi, orang di penjara itu bukan kemudian di kunci, terus sipirnya nggak ada gitu ya. Bahkan dia bisa bawa kunci sendiri ke luar masuk sendiri. Kalau di Indonesia penjaranya seperti ini, ini di bagian siapi-api. Jumlahnya sangat banyak. Isinya di belakang cell. Suasananya juga sangat beda. Yang satu bersih banget penjaranya. Yang satu, udah jumlah orangnya banyak. Juga situasinya sangat buruk ya. Nah, ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan budaya hukum. Kenapa sih orang melakukan kejahatan gitu ya? Dan bagaimana pelaku kejahatan itu dikelola oleh negara? Jadi, perilaku orang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh budaya hukum. Bagaimana kemudian negara memperlakukan narapidana, itu juga dipengaruhi oleh budaya hukum. Nah, ada beberapa ilustrasi yang bisa memperlihatkan bagaimana budaya hukum itu bekerja di setiap masyarakat yang berbeda. Misalnya dalam hal penegakan hukum. Kenapa di Indonesia itu, misalnya polisi atau jaksa dikit-dikit melakukan penahanan. Kalau di sini antara lain beberapa penyebab alasannya adalah faktor ekonomi misalnya. Karena kalau di penjara, maka kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan suap dan lain-lain itu bisa besar gitu. Misalnya antara lain. Jadi, budaya hukumnya aparat penegak hukum itu masih sangat permisif. Berbeda misalnya dengan di beberapa negara lain yang misalnya seperti Jepang atau negara maju kayak Belanda gitu ya. Yang penegak hukumnya sangat profesional. Kalau kita bicara korupsi, mereka bingung. Korupsi itu kayak sesuatu yang tabu banget untuk didiskusikan. Sementara kalau kita di sini kayak hampir setiap hari mendiskusikan korupsi di penegakan hukum. Jadi, kalau kita lagi diskusi sama penegak hukum dari negara lain, terus ditanyain soal korupsi itu mereka biasanya gelagepan, bingung. Kayak, ada ya pendegak hukum? Ada ya hakim yang korup? Ya gitu. Jadi, kayak nggak ada di dalam ensiklopedinya mereka gitu. Values itu bahwa kalau pendegak hukum itu, kalau korup nanti, kalau ada korupsi sistemnya gimana ya? Dibangun gitu kan, kalau orang Indonesia suka nanya. Terus mereka bingung karena itu nggak ada dalam kamus mereka gitu ya. Kalau jadi hakim atau polisi terus melakukan tindakan korupsi. Terus, mengapa setiap bangsa melaksanakan hukum secara berbeda? Tadi peranan lawyer, cara kerja polisi, cara kerja pengadilan, pilihan sengketa, dan seterusnya. Contoh, Belanda itu jumlah penduduknya ada sekitar 15 juta. Ya, kalau nggak salah. Dan setiap tahun pengadilan itu menerima 2 juta perkara. 15 juta, 2 juta. Indonesia jumlah penduduknya 250 juta. Jadi, sangat luar biasa besar ya. Jumlah penduduknya Belanda itu cuma segede Jakarta lah. Sebanyak jumlah penduduk di Jakarta. Jumlah penduduk Indonesia 250 juta. Perkara yang masuk di pengadilan itu sekitar 6 juta per tahun. Nggak jauh beda dari Belanda. Artinya, di Belanda itu masyarakat itu sangat prefer untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Sementara orang Indonesia justru enggak ya. Jadi, 250 juta, 6 juta, 15 juta, 2 juta. Ini kan memang lebih besar di Indonesia. Tapi, kalau kita lihat dari jumlah penduduknya, itu sangat perbandingannya sangat luar biasa berbeda ya. Nah, arti itu aja yang di Indonesia itu dari 6 juta itu, 60 persennya adalah perkara lalu lintas. Berarti lebih sedikit lagi yang memilih ke pengadilan karena mau beneran menyelesaikan sekitar ke pengadilan. Artinya, orang Indonesia itu tidak memilih secara umum ya, mayoritas tidak memilih pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sekitar. Berbeda dengan di Belanda misalnya, yang masih preferable untuk menyelesaikan sekitar di pengadilan. Nah, apakah itu dipengaruhi hanya oleh pengadilannya saja, karena pengadilannya lebih baik, atau juga preferensi masyarakat untuk lebih senang menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Nah, itu juga faktor-faktor itu nantinya juga dipengaruhi oleh budaya hukum itu. Nah, itu jadi mengapa angka litigasi di negara seperti Belanda dan Indonesia beda? Ya, itu tadi ya. Orang Indonesia kayaknya lebih senang menyelesaikan masalah di luar ya. Salam-salaman, amplop-amplopan, peluk-pelukan, musyawarah, mufakat gitu ya. Ada banyak cara ya, tapi ada yang caranya pakai amplop, ada yang caranya pakai berpelukan, ada yang caranya pakai makan-makan, tapi kalau bisa nggak pergi ke pengadilan saja gitu ya. Sementara kalau di sana nggak, mungkin lebih individualis juga kan masyarakatnya. Dikit-dikit ke pengadilan. Tapi karena pengadilannya juga bekerja lebih cepat. Ada isu kepercayaan juga, tapi ada isu pengen menghindar juga dari pengadilan. Kalau bisa gitu ya, kalau di Indonesia. Nah, jadi setiap bangsa itu atau setiap kelompok masyarakat itu bisa memaknai hukum atau penegakan hukum atau proses hukum itu secara berbeda-beda dan itu antara lain dipengaruhi oleh budaya hukum. Nah, tadi kan Fridman memulainya dari individu ya. Individu itu punya perilaku yang berbeda-beda, budayanya beda-beda, pilihannya beda-beda. Tapi kemudian ada common pattern yang kalau bersama-sama jadinya dia membentuk budaya hukum satu kelompok masyarakat. Dan itu bisa dilihat. Makanya kita bisa bilang tadi antara Belanda dengan Indonesia, unit analisisnya bisa gede gitu ya. Atau misalnya orang Malang sama orang Jakarta, pasti beda juga gitu. Tapi makanya kemudian Pak Fridman bilang bahwa kalau ada pattern terhadap legal culture, maka pattern itu akan bisa kita lihat gitu. Itu sistematis. Jadi saat negara ini bisa mirip-mirip semua gitu. Kayak di Belanda itu akan sangat kental terasa bagaimana mereka memandang efisiensi dan penghematan. Sementara orang Indonesia senangnya boros-borosan ya. Itu kan juga dua hal yang berbeda. Kenapa di Indonesia itu orang, ini bukan soal berhemat karena nggak punya uang ya, tapi bagaimana kita memandang efisiensi atau penghematan. Sehingga kemudian di setiap lembaga-lembaga negara itu mereka berusaha efisien kalau di Belanda. Tapi dalam kehidupan sehari-haripun mereka juga gitu ya, efisien. Sementara di Indonesia kecenderungannya itu mau menghabiskan uang kan. Bikin acara itu di hotel-hotel yang mewah misalnya gitu ya. Kita memandang sesuatu itu kalau semakin keren itu adalah semakin besar atau semakin mewah misalnya. Masih banyak yang seperti itu. Dan itu dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya. Nah, kenapa kita sebagai mahasiswa atau peneliti atau dosen kutas hukum penting untuk mempelajari budaya hukum? Paling tidak ada tiga cara. Yang pertama, budaya hukum dan konsep-konsep budaya hukum itu menjadi cara bagi kita untuk mendeskripsikan pola-pola mantap dari tindakan atau sikap terhadap hukum. Jadi, kalau kita mau tahu bagaimana orang bersikap terhadap hukum, kenapa hukum efektif atau tidak efektif, kenapa hukum bisa beroperasi di satu tempat secara baik, di tempat lain tidak, itu kita bisa melihatnya dari budaya hukum. Jadi, tadi ya, dari bagaimana opini mereka, values, ideas, sama attitude. Dari empat itu kita bisa lihat bagaimana sikap mereka terhadap hukum. Tadi kan juga Friedman bilang ya, sikap hukum, budaya hukum itu bisa dilihat dari sikap orang, individu, dan kelompok. Jadi, kita bisa mulai dari individu-individu, kemudian kita bisa menarik satu benang merah terhadap struktur hukum, terhadap proses hukumnya, terhadap substansi hukumnya. Itu tadi di slide pertama kita sudah jelasin. Kemudian, yang kedua, bagaimana rule of law bekerja. Nah, rule of law itu kan selalu punya value universalisme ya, atau unity, atau kesamaan. Semua berlaku sama untuk semua orang di suatu negara, misalnya gitu. Itu rule of law kan. Rule of law selalu berangkat dari prinsip kesamaan untuk mencapai keadilan. Nah, tetapi, rule of law itu bisa dimaknai berbeda-beda juga. Itu kan secara teorinya aja begitu. Tapi, ketika orang memaknai rule of law, itu juga berbeda-beda. Keadilan, kalau kita sering mendiskusikannya, keadilan kan kita selalu kemudian itu nggak adil, Pak. Nggak adil untuk siapa? Nah, untuk para pihak, atau untuk seluruh masyarakat. Orang yang kalah dalam satu persidangan, pasti akan bilang bahwa itu tidak adil. Nah, itu kan pemaknaan rule of law menjadi berbeda ya, antara satu kelompok dengan kelompok lain, orang satu dengan orang lain, dan bagaimana hakim bersikap misalnya. Hakim menentukan satu putusan, itu juga adalah bagaimana rule of law bekerja. Dan itu juga bisa beda-beda. Hakim juga manusia ya, dikebesarkan dari keluarga seperti apa, kemudian sekolahnya di mana, dan seterusnya. Ada satu tulisannya Roskupon, judulnya How Judging, bagaimana hakim berpikir. Di Amerika itu sangat, tulisan-tulisan seperti itu, sangat populer, karena mereka sangat-sangat eager untuk mempelajari bagaimana hakim-hakim itu punya pandangan-pandangan politik yang berbeda, dan itu mempengaruhi putusannya. Di Indonesia juga begitu ya. Kalau hakim agama itu misalnya contoh paling gampang ya. Hakim agama biasanya dianggap konservatif ya, atau kurang pro-gender gitu misalnya. Karena misalnya mereka menerapkan hukum Islam yang seringkali dianggap interpretasinya itu tidak ramah terhadap gender. Tapi ada juga hakim agama yang menginterpretasikan syariah itu secara berbeda menurut dia. Syariah law itu juga bisa punya dimensi keadilan gender. Nah itu kan jadi menarik ya untuk dipelajari dari perspektif budaya hukum. Kenapa satu peraturan atau satu sumber hukum yang sama bisa dimaknai secara berbeda-beda. Dan itu bisa tergantung sama berbagai faktor pendidikan, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana nilai-nilai keagamaan atau moralitas menjadi value dalam kehidupan seorang hakim, itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana kemudian rule of law bekerja. Kemudian yang ketiga sebagai cara untuk melihat apa persamaan dan perbedaan masyarakat dalam mendefinisikan hukum melalui, ya itu tadi hampir sama ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kelompok masyarakat A, jadi kita bisa pakai satu, untuk misalnya memahami satu ketentuan hukum, ketentuan hukum yang sama, kita uji-cobakan di berbagai masyarakat yang berbeda, reaksinya apakah berbeda apa enggak, kemudian kita lihat faktor-faktor penentunya apa. Nah itu budaya hukum dan konsep budaya hukum sangat bisa digunakan untuk mempelajari itu. Nah, tadi kita udah ngelihat gimana sih budaya hukum itu dipelajari. Nah ini kalau teman-teman mau melihat atau melakukan riset tentang budaya hukum, ruang lingkupnya jadinya gimana sih, gitu kan pertanyaannya. Tadi kan Pak Friedman ngomong mulai dari individu, kelompok, bisa negara lagi. Patternnya. Bisa dari individunya, bisa dari kelompok, bisa dari negara. Jadi kalau gue mau membuat penelitian budaya hukum, mulainya dari mana? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, apakah perlu diberi batasan atau unit analisis misalnya budaya hukum Jepang, Amerika, Indonesia? Bisa. Tapi pertanyaannya kalau riset itu selalu adalah apakah kita mampu untuk melakukan satu kajian dengan unit analisis yang besar seperti negara. Karena kita juga bisa memilih untuk melakukan unit analisis yang kecil. Jadi Pak Friedman sebenarnya dengan konsepnya dia yang berangkat dari individu, kalau teman-teman mau mempelajari budaya hukum, kita bisa mulai dari kelompok kecil sebenarnya. Karena basis dari budaya hukum itu dari individu. Dan kemudian dilihat penang merahnya. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga kalau kita mau memperbandingkan budaya antar negara. Meskipun itu menurut saya pasti lebih susah ya. Indonesia aja tuh bisa beda-beda. Tapi, meskipun orang Indonesia mungkin juga punya common culture ya. Mungkin ada gitu ya. Common culture-nya orang Indonesia. Kayak komunalitas, apa-apa maunya dibagi, share property, kalau dicontek atau ditiru malah seneng. Itu kan orang Indonesia misalnya kayak gitu ya. Menghindari konflik, maunya kerukunan kayak gitu sih. Di Makassar atau di daerah-daerah lain, stigma-nya beda. Ya, tapi begitu. Artinya sebenarnya unit analisisnya sangat tergantung pada bagaimana teman-teman atau Bapak-Ibu punya sumber daya untuk meneliti. Nah, tapi juga negara sebagai unit analisis, sekarang ada perkembangan-perkembangan baru yang membuat unit analisis negara sebagai satu unit analisis yang dianggap cukup, itu sebenarnya sudah nggak lagi cukup. Karena ada budaya-budaya hukum yang dipengaruhi oleh teknologi lintas batas dan globalisasi. Kalau sekarang, jadi kalau menurut Friedman tahun 94 ya, dia tahun 90-an bahkan dia udah bilang bahwa semakin lama budaya hukum dunia itu akan semakin mirip. Dan karenanya sistem hukum juga akan semakin mirip. gitu ya. Jadi terlepas dari berbagai perbedaan, tetapi kemiripan-kemiripan itu akan semakin muncul. Sekarang rumah saya di daerah Bintaro, Coret gitu ya, yang di suburb-nya Jakarta, itu udah ada berbagai jenis franchise yang kita bisa temukan di Leiden misalnya, atau di London gitu. KFC sama, McDonald's sama, Burger King sama. Terus sekarang kalau masuk ke mall isinya sama tuh, Debenham, H&M, apa lagi, Unique Law, CNR gitu ya. Nah itu ketika kita masuk ke suatu tempat mau di Indonesia, mau di Belanda, mau di London, mau di US, ada kemiripan. Kita jadi kayak merasa bilong. Jadi teman-teman kalau mau ke luar negeri nggak usah takut, makan aja di KFC gitu kan. Karena udah biasa makan di KFC, kira-kira kayak gini nih standarnya. Atau belanja H&M, H&M ada ya gitu. Di Pondok Indah juga ada gitu. Nah, artinya sebenarnya itu yang gradual ya. Nah teman-teman sekarang mungkin ingat bagaimana 2021 membentuk budaya sosial culture-nya seluruh dunia dengan pandemik. Tiba-tiba semua orang pakai masker. Tiba-tiba semua orang kalau pergi ke luar negeri harus vaksin. Artinya hukum-hukum seluruh dunia juga bergerak menjadi standarisasi yang sama dalam waktu hanya dua tahun. Pandemik membuat kita jadi luar biasa mirip. Nah, artinya selain perbedaan, kommunalitis itu ditrigger oleh faktor-faktor yang kemudian membuat budaya kita, budaya berperilaku ya, sosial culture kita menjadi sama. Kalau sosial culture-nya menjadi mirip, maka budaya hukumnya menjadi mirip. Kalau budaya hukumnya menjadi mirip, hukumnya menjadi mirip, kalau kata Friedman. Jadi, dia saling mempengaruhi. Hukumnya menjadi mirip apa? Tadi misalnya hukum keimigrasian, masuk ke satu negara, keluar lagi di masa pandemik. Semua menerapkan cara yang hampir serupa. Bagaimana vaksin diberikan, itu kan semua diatur oleh peraturan-peraturan hukum ya. Bagaimana orang tua atau anak-anak diperlakukan selama pandemik. Itu semua menjadi mirip ya. Dalam hanya waktu yang luar biasa singkat, dua tahun saja. Artinya, unit analisis cara kita meneliti budaya hukum juga kita jadi harus lebih kreatif juga gitu ya. Karena ternyata unit analisis tadi yang kita individu-individu, kelompok-kelompok, negara, tiba-tiba bisa antar negara, bisa similar. Nah, budaya hukum kita bisa mempelajari juga bagaimana sih sebenarnya perubahan di masyarakat semakin similar atau semakin beda gitu juga ya. Dan bagaimana impaknya terhadap. Nah, ada juga yang membedakan bagaimana kita memahami budaya hukum tadi selain faktor-faktor seperti teknologi globalisasi cross-border adalah sejarah dan karakteristik satu negara. Jadi, kenapa Indonesia misalnya punya sistem hukum civil law dan kenapa kita pakai HIR dan kenapa kita pakai KUHB. Jawabannya singkat karena kita pernah dijajah Belanda. Jadi, hukum kita itu adalah hukum yang muncul dari budaya hukum karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Nah, coba kita cari negara-negara lain yang mantan dijajah. Misalnya, Sulawesi Selatan, Afrika Selatan misalnya, yang juga pernah dijajah oleh Belanda. akan banyak commonalities juga ya, persamaan. Tapi, mungkin dalam perjalanannya bisa berbeda. Nah, tapi, bagaimana sistem hukum itu disebarkan ke seluruh dunia pada waktu itu melalui penjajahan itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kita berperilaku kalau kita hukumnya nggak KUHP dan nggak HIR ya mungkin kita akan jadi manusia yang berbeda ya sekarang. Kalau sekarang kan kita kayak diikat gitu ya oleh KUHP yang peninggalan Belanda dan kita belum punya KUHP yang baru dan KUHP yang baru belum tentu lebih baik juga. Anyway, tapi proses kolonialisasi itu mempengaruhi konteks historis dari suatu negara dan yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat berbudaya hukum dan mempengaruhi juga bagaimana masyarakat merespon hukum. Jadi, diskusi mengenai budaya hukum itu bisa sangat menarik dari berbagai faktor-faktor historis, tadi dari influence dari teknologi, influence dari globalisasi, dari makanan, dari musik, dari K-drama, tadi ya, dan bagaimana itu mempengaruhi kita berperilaku terhadap hukum, itu juga jadi berbeda. yang sederhana aja misalnya kayak sekarang itu banyak sekali upaya-upaya untuk menginspirasi anak-anak muda melalui film-film yang memberikan ajaran-ajaran moralitas secara subtle ya. Kalau kita lihat teman-teman melihat film-film drama Korea itu tentang bagaimana hukum diberlakukan, tentang bagaimana masyarakat saling menghormati, itu mungkin untuk kalangan anak muda itu bisa sangat kena banget. Dan kemudian itu menginspirasi bagaimana mereka berperilaku. sementara kalau kita dulu anak 80-an nontonnya G30 SPKI misalnya. Itu adalah cara juga masyarakat pemerintah pada waktu itu untuk mempengaruhi saya bukan teman-teman saya waktu masih muda berperilaku dan melihat nilai-nilai nasional dan Pancasila melalui film-film dan pendidikan yang disebarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah Ode Baru itu dulu sangat tahu bagaimana menggunakan influence-influence media untuk mempengaruhi budaya hukum yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan taat kepada hukum. Jadi luar biasa pengetahuan ini bisa sangat dipakai oleh pengambil keputusan atau lawmaking untuk membuat satu peraturan itu efektif atau tidak efektif sebenarnya dengan menstrategikan masyarakat. yang tadi sebagian sudah kita bahas ya karena dia adalah intervening variable budaya hukum itu maka dia budaya hukum itu menjadi salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kenapa hukum itu bisa bekerja atau tidak. Tadi perubahan teknologi dampaknya terhadap konfigurasi masyarakat dimana kita memandang dunia dulu kalau mau ke luar negeri itu kayaknya kalau orang tua kita orang tua saya orang tua saya yang lahir tahun 1960-an atau 50-an mau ke luar negeri itu sepertinya sesuatu yang hampir tidak mungkin jauh sekali. Tapi anak-anak zaman sekarang melihat perjalanan ke luar negeri itu seperti kayak perjalanan ya biasa aja gitu ya cita-cita untuk sekolah di luar negeri traveling cross country itu menjadi sesuatu yang biasa. Anak zaman sekarang itu bukan lagi warga negara tapi warga dunia gitu ya katanya. Nah itu kemudian mempengaruhi juga gimana kita melihat dunia dan berperilaku terhadap hukum. Nah tadi perubahan masyarakat juga menimbulkan perubahan budaya hukum. Jadi budaya hukum itu selain dipengaruhi oleh wilayah dan cross border waktu Friedman itu memberikan contoh ya gampang banget kata dia lihat aja modern society berarti sama masyarakat kuno itu kan berperilaku secara berbeda dan hukumnya beda itu yang paling gampang jadi perubahan waktu itu juga mempengaruhi perubahan perilaku sehingga mempengaruhi bagaimana kita bersikap mungkin dulu hijab itu di tahun sebelum reformasi pakai hijab itu adalah justru sesuatu yang dilarang ya kalau dulu ya nggak boleh pakai jilbab gitu ya kalau dulu di sekolah-sekolah kalau sekarang kebalikan kalau nggak pakai jilbab itu justru ada beberapa sekolah yang melarang misalnya gitu itu kan berarti ada perubahan mana mainstream mana yang non-mainstream dulu mainstreamnya nggak pakai hijab pakai hijab itu adalah perlawanan kalau sekarang jadi non-mainstream kalau orang nggak pakai jilbab atau jilbabnya dipakai secara berbeda itu sering diskrutinize oleh masyarakat kok nggak pakai cadar dikelompoknya pakai cadar atau kalau jilbabnya ini bentuknya kok nggak nggak syari misalnya gitu ya jadi dunia itu bergerak dan apa yang menjadi penting dan tidak penting itu juga berbeda nah hukum juga jadinya beda kan ngelihat bagaimana kebebasan untuk berpakaian kebebasan beragama berekspresi itu pun menjadi berbeda jadi waktu itu juga mempengaruhi artinya budaya hukum itu nggak stagnan kalau masyarakatnya berubah maka budaya hukumnya juga akan berubah maka hukumnya juga akan berubah itu kayak fate ya kalau manusianya berubah ya pasti hukumnya akan berubah nah kita masuk di bagian akhir dari budaya hukum dan penyelesaian sengketa kalau budaya hukum itu mempengaruhi perilaku manusia maka sebenarnya perilaku dia terhadap bagaimana dia menyelesaikan sengketa pun akan berbeda tadi kita udah diskusikan di awal kalau misalnya masyarakat Indonesia itu cenderung berusaha menghindari litigasi atau pengadilan atau penyelesaian sengketa yang formil gitu ya walaupun misalnya ada faktor korupsi dan lain-lain tapi kalaupun nggak ada saya agak yakin tetap aja orang Indonesia itu dengan gayanya yang sangat komunal dan punya hubungan yang lebih tidak individual punya kecenderungan untuk menghindari model-model penyelesaian sengketa yang kayak pengadilan gitu ya kalau bisa diomongin kalau bisa kita makan-makan dulu karena misalnya kalau saya punya masalah dengan seorang teman si A misalnya si A itu ternyata saudaranya dari ayah eh dari paman saya misalnya atau berteman dekat dengan kakak saya misalnya jadi hubungan orang itu juga sangat berjalin kelindan sehingga kadang-kadang kita sangat berpikir untuk mau berkonflik dengan seseorang karena itu bisa mengeberikan resiko kepada relasi kita yang lain-lain gitu nah ada beberapa tulisan yang menarik tentang pilihan-pilihan seseorang untuk melakukan penyelesaian sengketa ada tahun 81 Mark Gallanter melakukan riset di pengadilan di Amerika gitu ya ini menarik banget kalau dilakukan di Indonesia dia memperkenalkan apa yang disebut sebagai justice in many room jadi keadilan itu bagi seseorang bisa diperoleh bukan hanya di ruang pengadilan tapi in many rooms di dalam banyak di dalam banyak ruang nah jadi meskipun dia unit analisisnya pengadilan di pengadilan sendiri menurut dia ada banyak tempat-tempat tawar-menawar dan pengaturan-pengaturan yang sebenarnya itu tidak terjadi di ruang sidang jadi dia menyebutnya bergening behind the shadow of law jadi tawar-menawar di luar di dalam bayang-bayang hukum sepertinya itu adalah hukum tapi sebenarnya itu di bawah tangan gitu ya sekarang ini saya lagi di Mahkamah Agung misalnya banyak ruang-ruang gelap bayang-bayang hukumnya itu banyak jadi bukan hanya di ruang-ruang sidang majelis para hakim agung tapi juga di ruang-ruangan para hakim agung di tempat satpam di tempat parkir di kantin itu semua banyak transaksi-transaksi atau negosiasi-negosiasi yang sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam tanda petik bagi salah satu atau salah satu pihak gitu ya jadi meskipun masuk ke pengadilan sekalipun kalau kata Galanter tetap aja meskipun kita pilihnya masuk ke pengadilan itu tetap aja di dalamnya ada lapisan-lapisan yang lain penyelesaian sekitanya jadi ruang sidang tidak menjadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan putusan atau mendapatkan keadilan tapi juga tempat-tempat lain ini menarik banget kalau kita bisa lakukan studi ini ya artinya orang udah milih pergi ke pengadilan tapi sebenarnya penyelesaian sekitanya belum tentu di pengadilannya itu sendiri tapi di salim-salim sama salam-salam tempel amplop-amplop gitu ya tapi di pengadilan juga gitu jadi itu yang disebut oleh Galanter sebagai justice in many room hasil sengketanya itu meskipun di pengadilan bisa selesai bisa tidak selesai bisa selesai di luar ruang sidang di tempat-tempat golf di rumah-rumah makan gitu ya jadi meskipun pergi ke pengadilan tapi nyelesainya gak selalu di pengadilan gitu dan selalu ada ruang untuk negosiasi disinilah budaya hukum itu muncul ketika orang memilih berperilaku punya ide atau values yang berbeda-beda dalam melihat nah kalau tadi Pak Galanter menyebutnya sebagai justice in many room kalau Ibu Kibet von Benda Beckman mungkin teman-teman nanti kalau ada yang mau sekolah ke Leiden akan ketemu dengan beliau nih ke Van Vollenhoven Institute Ibu Kibet ini memberikan dua istilah gitu ya ada yang ada yang menurut beliau istilahnya namanya shopping forum yaitu tempat terjadinya proses tawar-menawar tempat shopping gitu ya kalau kita pergi ke pasar itu kan ada tempat shopping itu adalah area dimana kita tawar-menawar harga sayur berapa bu harga bayam berapa nah penyelesaian sengketa juga kayak gitu nanti hukumannya berapa Pak kapan putusan saya bisa keluar saya mesti bayar berapa segini ah enggak lah segini aja tambah dikit lah Pak hampir sama ya seperti pasarnya jadi tawar-menawar itu seperti itu juga terjadinya kayak kita mau beli bayam atau beli ikan gitu ya nah itu namanya shopping forum shopping forumnya ada di mana bisa di pengadilan bisa di kelurahan misalnya bisa di apa ruang-ruang ya tergantung kita mau meneliti budaya hukumnya di mana jadi arenanya ada di mana sih bisa di pengadilan atau di luar pengadilan mau pakai forum sengketa yang mana mau pakai adat mau pakai kekeluargaan musyawara atau seterusnya itu disebut sebagai shopping forum atau tempat terjadinya proses tawar-menawar nah yang kedua yang dilihat juga dalam sengketa itu untuk lihat budaya hukumnya dilihat dari forum shoppingnya dibalik-balik ya shopping forum dari forum untuk melakukan shopping dan forum shoppingnya di mana kita si para pihak itu pilih penyelesaian sengketanya yang mana jadi dia pilih model penyelesaian sengketanya kalau shopping forum dia lihat lokasinya ada di mana jadi forum shopping itu adalah mau milih penyelesaian sengketa yang modelnya seperti apa nah itu juga ada opsi-opsinya kemarin waktu di pluralisme hukum kita bicara juga ya kalau misalnya dalam perkawinan beda agama mau milih di mana nikahnya di gereja di KUA atau di bawah tangan dengan manggil pemuka agama gitu ya untuk mesahin gitu atau perkawinan di bawah tangan misalnya itu kan pilihan-pilihan atau forum shoppingnya shopping forumnya ada di mana di tempat-tempat di mana negosiasi itu dilakukan gitu jadi kira-kira begitu disitulah kita ketika kita melihat ini kita nanti akan ketemu dengan budaya hukum tadi ya kemudian kita kembali kepada analisis seperti yang tadi lihat perilakunya lihat attitude-nya value-nya dan ideas-nya dan bagaimana itu kemudian mempengaruhi orang atau sekelompok orang berperilaku terhadap suatu aturan hukum tertentu atau sistem hukum tertentu atau proses hukum tertentu nah mungkin itu aja untuk presentasi pada paparan pada siang hari ini ada beberapa tulisan ini yang mungkin ada teman-teman bisa cari ini kayaknya sebagian besar bisa di download di SSRN atau di media-media free lainnya ya tapi sangat mudah dicari bahkan ada beberapa yang udah ditranslate kayak Magalantar itu ada translation yang dalam bahasa Indonesia oke saya kembalikan ke Mbak Zura terima kasih Ibu Dian Rositawati untuk penyampaian materinya ini tadi terkait budaya hukum dan penyelesaian sengketa sekarang kita masuk ke sesi diskusi silahkan saya beri kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan mungkin atau pertanyaan diskusi dalam bentuk apapun secara langsung dengan Ibu Tita silahkan mengaktifkan fitur raise hand putu adnanta jaya ini raise hand butita silahkan Mas Putu baik terima kasih terima kasih pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zora dan Ibu Dian atas pengamparan materinya saya ingin bertanya mengenai budaya hukum ini apakah kemudian ketika kita bicara soal efektivitas suatu norma berkaitan dengan perilaku masyarakat itu dikatakan budaya hukum dan kalau misalnya iya bagaimana kemudian kita melihat suatu norma itu efektif apakah hanya melihat dari seberapa banyak orang yang terjerat oleh peraturan itu atau seperti apa terima kasih terima kasih Mas Putu kalau untuk melihat efektivitas suatu peraturan hukum konsep budaya hukum itu menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana efektivitas keberlakuan satu peraturan salah satu kita bisa pakai model berbagai konsep konsep itu adalah bagaimana suatu fenomena kacamata yang bisa kita pakai antara lain adalah kacamata budaya hukum kita bisa ganti kacamata juga kalau kemarin ikut yang legal pluralisme kita bisa juga pakai kacamata legal pluralisme atau kacamata teori yang lain teori atau konsep budaya hukum itu bisa menjadi salah satu kacamata kita untuk melihat bagaimana hukum itu efektif atau tidak efektif pertanyaan efektif atau tidak efektif ini sebelum kita masuk nambahin dikit kan efektivitas itu definisinya biasanya adalah pencapaian tujuan dia sudah efektif atau tidak itu biasanya dikaitkan sama tujuan hukumnya itu apa jadi nanti kalau misalnya mas putu mau coba lihat efektivitas satu peraturan coba dicari dulu tujuan dari hukum tujuan dari satu peraturan atau satu pasal itu dulunya apa sih sebagai indikator untuk melihat dia sudah mencapai tujuannya atau belum gitu kan misalnya kalau orang berkendara harus pakai helm itu kan aturannya tapi tujuannya orang pakai helm itu apa supaya ketika kecelakaan jadi tujuannya adalah melindah negara dari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang parah misalnya gitu ya efektivitasnya tujuannya itu berarti ketika dicari efektivitasnya kemudian pertanyaannya adalah pertama masyarakat ngerti gak sih tujuan pakai helm itu apa misalnya antara lain kemudian kenapa dia tetap gak mau pakai helm dia gak takut apa kalau misalnya kecelakaan misalnya gitu ya itu ya sederhananya terus kalau menurut dia misalnya itu kemudian dia tetap gak pakai helm ada sanksinya apa enggak misalnya begitu ya jadi kita bisa lihat tadi ya dari value atau gagasan atau ide terhadap peraturan hukum itu sendiri bisa diwawancara atau dari perilakunya perilakunya misalnya kayak pakai helm tapi gak dikancingin misalnya jadi akhirnya pencapaian tujuannya tidak terjadi nah jadi budaya hukum memang bisa menjadi salah satu konsep yang dipakai untuk melihat satu efektivitas hukum nah mungkin nanti dilihatnya bisa dari individu-individu per orang terus kemudian dari orang-orang itu bisa dilihat kesamaan apa sih ketika dia bereaksi atau perbedaannya apa kan setiap orang bisa beda-beda ya ada yang sama ada kesamaannya tapi mungkin dari kesamaan itu ada juga variasi-variasi atau perbedaannya jadi kalau misalnya Putu mau meneliti efektivitas suatu peraturan atau budaya hukum melalui konsep budaya hukum Putu bisa bawa wawancara misalnya gitu ya beberapa orang kemudian lihat bagaimana mereka bereaksi terhadap suatu peraturan hukum tertentu peraturan hukum itu gak harus semuanya ya bisa aja cuma satu pasal atau dua pasal itu udah cukup kemudian dari situ Putu bisa juga menimpulkan apakah dari satu kelompok kelompok masyarakat tertentu itu budaya hukumnya seperti apa dan bagaimana mereka bereaksi sehingga kemudian kesimpulannya satu peraturan hukum itu efektif atau tidak efektif karena apa kira-kira gitu perjalanan risetnya baik terima kasih bu terima kasih sama-sama terima kasih mas Putu untuk teman-teman yang lain mungkin ini satu yang on cam cuman mas Putu yang nanya pun cuman mas Putu yang lain dikasih nilai apa ini baiknya itu dia ya mudah-mudahan aja tapi nanti dari membaca pun bisa dipahami dan bisa ada manfaatnya paparan perkuliahannya ini aku coba share juga ya mungkin nanti ada yang bisa berjalan materinya boleh di share ya aku share ke chat jadi teman-teman bisa download kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin juga nanti bisa gak apa-apa juga kalau ada yang mau bertanya di teks atau secara tertulis gitu ya nanti bisa disampaikan mungkin bisa di review lagi di perkulian selanjutnya karena aku ada empat sesi mungkin saya mau nanggepin sedikit ya butita jadikan masyarakat indonesia butita menyebutkan masyarakat yang komunal jadi mereka kecenderungannya menyelesaikan sengketa itu memang lebih suka di luar pengadilan dengan cara yang kekeluargaan entah itu salam-salaman atau salam tempel dan salam yang lain-lainnya tapi yang saya lihat sekarang itu entah karena faktor apa ya apa karena setelah pandemi itu yang cukup lama kemudian menaikkan tingkat depresi masyarakat ya mereka sekarang masyarakat sekarang itu saya lihat sender butita kalau yang saya lihat ini pandangan pribadi saya suara saya kedengeran butita tadi pas cenderung terus hilang cenderung lebih apa cenderung kerusa-kerusu oke gak sabaran mudah mudah tersulut emosi gitu kan perkara perkara bubur diaduk sama bubur gak diaduk aja udah bisa bikin kita kontok-kontok gitu kan kemudian penyelesaian sengketanya tetap sih mereka masih memilih di luar pengadilan tapi dengan cara yang kayaknya malah kembali ke model main hakim sendiri tuh mereka menggunakan hukum rimba hukum mereka sendiri padahal sebenarnya jikal bakal adanya hukum kan untuk mencegah main hakim sendiri itu tadi mungkin juga karena adanya krisis kepercayaan itu tadi ya ke aparat penegak hukum khususnya hakim korup atau mungkin banyak tagar percuma lapor polisi gitu kan karena memang ya faktanya hukum hukum kita itu cenderung itu tadi tumpul ke atas tajam ke bawah kadangpun saya pribadi kayak gregetan juga ya lihatnya kalau ada penegakan hukum yang tidak equality kayak gitu cuman kan bagaimanapun negara kita negara hukum jadi bagaimana kira-kira untuk bisa paling tidak mengembalikan budaya hukum ini masyarakatnya itu supaya mengikuti konsep negara hukum kita oke menarik banget ini aku pengen melihatnya dari dua aspek yang pertama kenapa semakin pertanyaan mengapa semakin lama semakin terjadi polarisasi gitu ya dan ini sebenarnya fenomena bukan hanya di Indonesia tapi fenomena di seluruh dunia yang disebabkan antara lain oleh antara lain ya oleh bagaimana penyebar luasan informasi melalui sosial media jadi teknologi mempengaruhi sekali bagaimana kita berperilaku dulu kita mungkin tidak bisa begitu mudah berpendapat ya berpendapat itu ya cuma didengar sama sekelompok teman-teman kita aja nih ya dan kita bicaranya bisa panjang lebar tapi sekarang dengan sosial media dibatasi oleh jumlah karakter harus pendek dan seterusnya dan berpendapat itu sangat mudah plus kemudian politisasi penggunaan sosial media itu memang setengaja diperuntuk membuat orang kemudian menjadi semakin terpolarisasi misalnya pendapat tentang apakah aborsi boleh atau tidak boleh misalnya di Amerika kemudian kita terjebak pada pendapat boleh tidak boleh padahal kan boleh itu ada ada banyak penyebabnya tidak boleh juga ada banyak penyebabnya dan banyak alasannya tapi dengan sosial media itu kemudian alasan-alasan itu menjadi hilang karena kita akan fokus pada boleh atau tidak boleh pakai jilbab tidak pakai jilbab apa namanya apa namanya pro nomor satu atau nomor dua pilih gubernur ini atau gubernur itu dan kalau kita tidak mengikuti itu seolah-olah kita ketinggalan kita menjadi sulit untuk berdiri di tengah-tengah makanya konflik itu semakin lama semakin menyebar luas dan pandemi itu kalau dari perspektif saya karena ketika masa pandemi intensitas komunikasi melalui sosial media dan internet itu menjadi semakin luar biasa tadinya kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol kalau ada masalah kita bisa jelasin sekarang gak bisa bukan gak bisa tapi kita disuruh di rumah selama beberapa tahun jadi kita kemudian menggunakan sosial media semakin intens bahkan anak-anak sekolah juga demikiannya nah jadi itu adalah dampak-dampak percepatan teknologi atau bahkan pandemi terhadap bagaimana kita berpilaku dan itu dipolitisasi juga oleh negara atau sekelompok orang-orang tertentu yang tahu bagaimana cara mempengaruhi orang berpilaku nah makanya teman-teman kita semua sebenarnya pengetahuan kita yang kita diskusikan pada siang hari ini itu sebenarnya untuk menjadi awareness bagi kita bahwa oleh kepentingan yang yang ada di luar kita kadang-kadang kita gak sadari ketika kita terjebak dalam perdebatan kemudian sebenarnya oleh pihak-pihak tertentu gitu ya nah itu menurut saya tentang konflik yang kedua itu dalam konteks polarisasi kemudian dampaknya dalam level konkretnya itu kan tadi yang terjadi seolah-olah di netizen netizen 62 yang sangat mudah untuk konkretnya si netizen 62 ini bisa merubah atau mendorong satu aturan tertentu yang gak sih presiden bisa bereaksi hari ini mau naik BPM besok bisa turun harga BPM itu kan artinya apa yang terjadi di dunia sosial media kemudian berpengaruh kepada apa yang terjadi di level konkret nah ketika kemudian terjadi sengketa di level di dunia nyata gitu ya di dunia konkret karena polarisasi itu konflik jadi makin semakin probability terjadi konflik di dunia nyata pun semakin banyak gitu ya Mbak Zora karena kita sudah sering dihadap-hadapkan di dalam dunia nyata gitu makanya kita layak untuk mawas diri menjelang 2024 ini ya karena sebenarnya orang sudah terkotak-kotakan ketika nanti disulit oleh konflik yang beneran di dunia nyata itu bisa terjadi nah dimana letak penegakan hukum sayangnya penegakan hukum sampai sekarang belum menjadi lembaga yang bisa dipercaya gitu ya oleh masyarakat akibatnya yang terjadi adalah konflik horizontal antar masyarakat sendiri terus yang dibilang sama Ibu Zora tadi main hakim sendiri karena kita misalnya ada pencuri atau pencopet kita males untuk laporin karena udah tahu gak percaya gitu ya sama polisi nah oleh karena itu sebenarnya perbaikan penegakan hukum itu bukan cuma soal hukum ya tapi soal security soal keamanan soal bagaimana orang hidup dan mendapatkan rasa aman ya nah itu yang sampai sekarang kalau menurut saya memang masih menjadi problem besar ya bagaimana kita bisa membangun penegakan hukum yang baik sehingga dia dipercaya oleh masyarakat dan ketika terjadi konflik masyarakat itu kemudian bisa mengandalkan kepolisian dan dalam dalam jangka waktu yang berbeda itu juga bisa ada transformasi yang berbeda ini saya mau kasih contoh di daerah lingkungan saya ya dua tahun yang lalu itu banyak banget begal gitu nah ketika itu menjadi concern penegak hukum tiba-tiba itu terjadi kayak proses-proses dimana polisi itu bekerja sangat keras rasanya ya sehingga kemudian premanisme itu menghilang secara signifikan itu pernah terjadi artinya kemudian rasa aman itu muncul nah tapi itu tuh berlangsungnya gak lama tuh rasa aman itu sekitar dua atau tiga tahun ketika tiba-tiba premanisme itu tidak lagi menjadi agenda penting di pemerintah mungkin juga anggarannya gak lagi gede ya tiba-tiba premanisme muncul lagi perbegalan muncul lagi gitu jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya negara itu bisa melakukan pencegahan atau tindakan-tindakan untuk memberikan rasa aman dalam pencegahan pencegahan konflik seperti itu ya pertanyaannya negara memprioritaskan itu atau enggak gitu jadi bukan tidak mungkin tapi kalau menurut pendapat saya setidaknya untuk hal-hal yang sifatnya keseharian itu sebenarnya negara bisa ya mengambil peran lebih tapi pertanyaannya mau lebih prioriti pada politik atau pada hukum gitu kadang-kadang pertanyaannya begitu mungkin itu ya Mbak Zora gak terlalu menjelaskan sih tapi ya memang masih puzzling ya masih menjadi PR bersama ini Ibu Zoranya Pris ya oke kalau teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan sambil menunggu Ibu Zora kembali mohon maaf Putita terlempar sejenak sama kayak aku tadi oke terima kasih banyak atas tanggapannya jadi ya memang masih PR banget bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan tapi mudah-mudahan bisa sih diupayakan saya kasih kesempatan lagi deh satu kali nih buat teman-teman teman-teman ini tidak memanfaatkan kesempatan yang ada besok kita masih ketemu lagi insya Allah ya Bu Tita dengan materi realisme hukum di pagi harinya nanti di siang harinya dengan materi metode penelitian hukum berperspektif sosial ya mungkin kalau dari teman-teman belum ada tanggapan ya insya Allah besok kita bisa lanjutkan lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Tita dan teman-teman atas partisipasinya saya selaku moderator mohon maaf jika ada kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih